Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas mengenai keliling sebuah lingkaran Pada sebuah lingkaran ini kita lihat disini ada Diameter yaitu garis A, B ini disebut diameter Kemudian ada juga jari-jari yaitu O, C ini disebut jari-jari Dimana jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter Atau diameter itu dua kalinya jari-jari Nah bagaimana kita menghitung keliling lingkaran ini Kita bisa menghitungnya dengan rumus K sama dengan B kali D Dimana K adalah keliling lingkaran yang akan kita cari Kemudian sama dengan B kali D D ini adalah diameter Jika diketahui jari-jarinya atau R Kita singkat R Maka bisa juga menggunakan rumus K sama dengan 2 kali I kali R Karena diameter tadi adalah dua kalinya R Maka 2 kali I kali R Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari ketua rumus ini Nah P itu sendiri apa? P sama dengan 22 per 7 Atau P juga sama dengan 3,4 jelas Jadi nanti kalau diameter atau jari-jarinya bisa dibagi 7 Kita gunakan P sama dengan 22 per 7 Oke kita lihat contohnya Di sini ada sebuah lingkaran yang dari jari-jarinya 14 cm Bagaimana kita menghitung kelilingnya Kita gunakan di sini karena ini yang diketahui R Kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali I kali R Kita masukkan Karena R nya 14 14 itu bisa dibagi 7 Maka kita gunakan 22 per 7 R nya kita masukkan 14 Nah Sebelumnya kita hitung dulu Kita seberanakan 7 dan 14 Ini kita bagi 7 1 14 nya kita bagi 7 2 Kemudian kita hitung 2 kali 22 itu 44 Kemudian kali 2 lagi sama dengan 88 Sehingga kelilingnya adalah 88 cm Oke Kita kembali lagi contoh berikutnya Di sini ada lingkaran yang diameternya 20 cm Ya ini diameternya 20 cm Maka kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan P kali D Ya keliling sama dengan P kali diameter Karena yang diketahui adalah diameter Kita lihat di sini diameternya tidak bisa dibagi 7 Maka kita bisa menggunakan P yang 3,14 Ini bisa langsung kita kalikan atau kita gunakan pecahan biasa dulu 3,14 itu 3,14 itu 3,14 per 100 Kali 20 Kemudian ini bisa kita sederhanakan Ini dibagi 10 Ini juga dibagi 10 Tinggal 2 Ini tinggal 10 Oke Kemudian ini 3,14 kali 2 Bisa kita kalikan menjadi 628 Per 10 Nah ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal lagi Berapa? 628 Di belakang koma ada berapa angka? 10 0 nya 1 Berarti 1 angka di belakang 62,8 cm Oke bisa dipahami Kita lanjutkan ke soal berikutnya Keliling sebuah lingkaran adalah 44 cm Ya ini keliling Tentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut Ya yang kita lanjutkan adalah jari-jari atau R Kita lihat disini Keliling itu sama dengan 2 kali Di kali R Ya Kemudian Kita masukkan saja Kelilingnya 44 Ini sama dengan 2 kali 22 per 7 Kali R Yang bisa kita kalikan Dikalikan Ya 2 kali 22 itu 44 Kita lihat lagi 44 Per 7 Kali R Kemudian kita ingat Perkalian Itu kebalikan dari pemba Gian Maka Ini kalau kita ambil R nya Kita cari Maka menjadi Kebalikannya Ya ini menjadi pembagian Nanti 44 Dibagi 44 Per 7 Jadi ini kita Besar ke sana Kita balik Dibagi Menjadi pembagian Oke Nah pembagian Nah pembagian Petan Nanti bisa Kita Ubah menjadi Perkalian 44 Kali 7 Per 44 Nah disini 44 Dan 44 Dibagi 44 Tinggal 1 Tinggal 1 Berarti R nya Sama dengan Tinggal 7 Kali 10 Per 1 Sama dengan 7 Tinggal R nya Adalah 7 Nanti Meter Oke Kita coba Berikutnya adalah Beberapa Pelatihan Soal Nanti Akan kita bahas Sebagian Dan Sebagian lagi Kalian kerjakan Sebagai latihan Oke Kita ke Soal yang pertama Kita lihat Disini Sudah sepulingkaran Jari-jarinya 40 9 cm Kita Cari kelilingnya Karena yang diketahui Jari-jari Maka Kita Hitung Menggunakan Rumus 2 Kali Di Kali R Kita Masukkan Karena Jari-jarinya 49 49 itu Bisa Dibagi 7 Kita gunakan P nya 22 Per 7 Kali 49 Nah 7 Bagi 7 1 49 Bagi 7 7 Sehingga Ini menjadi 44 2 kali 24 44 Kali 7 Kemudian Kita tinggal Hitung 44 Kali 7 44 Kali 7 4 kali 7 Berapa 28 4 kali 7 28 Masih ada 2 Berarti 30 30 Sama 30 30 8 cm Oke Kita lanjutkan Yang B Disini Jari-jarinya 50 cm Kita hitung Keliling Keliling Sama Dengan 2 Kali B Kali R Karena R nya 50 cm Tidak Bisa Dibagi 7 Maka Kita gunakan 3,14 2 Kali 3,14 Kali 50 3,14 Ini Sama Saja Dengan Berapa Ya 3,14 Per 100 Seperti ini 2 Kali 3,14 Per 100 Kali 50 Kemudian Kita sederhanakan 2 Dan 100 Ini Kita Sederhanakan Dibagi 2 1 Dibagi 2 Tinggal 50 50 Dan 50 Dibagi 50 Tinggal 1 Tinggal 1 Tinggal Tinggal 304 Sama Dengan 304 11 cm Oke Berikutnya Yang C Ini ada Diameter Diameternya 28 Yang D Diameternya 40 cm Kalian Coba ya Dikerjakan Kita Lanjutkan Ke Soal Berikutnya Disini kita Diminta untuk Melengkapi Tabel yang Belum ada Isinya Oke Kita langsung saja Yang A Disini ada jari-jari 3,5 cm Maka Diameter Diameternya itu Adalah 2 Kali Jari-jarinya Berarti 2 kali 3,5 Berapa 2 kali 3,5 7 cm Kemudian Keliling Keliling itu P kali D Atau P kali Diameter Sehingga Bisa Langsung Kita Tulis 22 Berapa 7 Kali Diameternya itu 7 7 dan 7 Bisa dibagi 7 1 Bagi 7 1 Sehingga Kelilingnya Adalah 22 cm Langsung Ke Bagian Yang B Disini Diketahui Diameternya 22,3 cm Sehingga Jari-jarinya Adalah Setengahnya Dari Diameter Setengahnya Dari Diameter Oke Bisa Kita Hitung 2 Dibagi 2 1 2 Dibagi 2 1 Ada Koma Ini 3 3 Dibagi 2 1 Sisa 1 Sampai 0 10 Dibagi 2 5 Sehingga Jari-jarinya 11,15 cm Berapa Kelilingnya Kelilingnya Adalah P x D P x Diameter Karena Ini Kita bisa Dibagi 7 Bisa Kita Gunakan P yang 3,14 Jadi 3,14 Kali Diameternya 22,3 Berapa Kita hitung 3,14 Kali 22,3 4 x 3 12 1 x 3 34 3 x 3 9 4 x 2 8 1 x 2 2 3 x 2 6 Ini Sama 4 x 2 8 2 6 2 x 4 4 x 8 12 9 Ditambah 2 11 11 19 20 20 6 Tambah 2 Tambah 2 10 Ini 6 Tambah 1 7 Sehingga Hasilnya 7 0 0 0 22 Di belakang koma ada berapa angka? 1 2 3 Berarti 1 2 3 Ya 70 22 70 0 22 cm Ini kelilingnya Kemudian yang C Diketahui kelilingnya Keliling lingkarannya 66 cm Keliling lingkaran itu adalah Pi Kali Diameter Ya Atau 22 Per 7 Kali D Ya Kali diameter Berarti Kalau kita cari diameter Itu kebalikan dari perkalian Perkalian kebalikan dari pembagian Sehingga Diameternya sama dengan 66 Dibagi Ya Di sini ada perkalian Berarti nanti Kalau kita mencari diameter Menjadi 66 Dibagi Dibagi Ini ya Dibagi 22 Per 7 Atau Dijadikan perkalian Menjadi 66 Kali 7 Per 22 22 Dan 66 Bisa kita sederhanakan Sama-sama Dibagi 11 Ini dibagi 11 Tinggal 2 Dibagi 11 Tinggal Berapa 6 Ya Tinggal 6 Kemudian 6 dan 2 Juga bisa Diderhanakan Lagi Menjadi Dibagi 2 Habis 1 Dibagi 2 3 Tinggal 3 kali 7 3 Kali 7 Berapa 21 cm Nah Kalau diameternya 21 cm Berarti Dari jaranya Berapa Setengahnya Ya Meter Berarti ini Setengahnya Dari 21 2 Dibagi 2 1 1 Dibagi 2 Berapa 0 Sisa 1 Tambahin 0 Tambahin koma 10 2 2 5 Sehingga Jari-jaranya 10,5 cm Oke Untuk yang D Kalian coba ya Dicari Disini ada jari-jarinya Berarti Diameternya Seperti yang A ini 2 kalinya Jari-jari Kemudian Kelilingnya Bisa kalian hitung B Kali D Oke Kita lanjutkan ke Contoh soal Latihan berikutnya Untuk soal Nomor 3 ini Bisa kalian Coba Ya Disini diketahui Keliling Kalian diminta Untuk mencari Jari-jari Ya Saya yakin Pasti kita Oke Kita lanjutkan ke Latihan berikutnya Kita Diminta Untuk Menentukan Jari-jari Dan diameter Dimana Kelilingnya Sudah Diketahui Oke Kita Coba yang pertama Disini Kelilingnya 77 cm Keliling Itu adalah B kali Diameter Sehingga Kalau ini Kita masukkan Kelilingnya 77 Ini 77 Sama dengan 22 Per 7 Kali Diameter Sehingga Kalau kita Mencari Diameter Ya Dibalik ya Menjadi 77 Dibagi 22 Per 7 Kemudian Karena Ini Pembagian Pecahan Maka Bisa kita Ubah menjadi Perkalian Sarannya Dibalik 7 Per 22 Nah Disini ada 7 7 Dan 22 Ini sama-sama Bisa dibagi 11 22 Dibagi 11 Menjadi 2 77 Dibagi 11 Menjadi 7 Nah Angkanya tinggal 7 kali 7 7 kali 7 Itu 49 Ini masih ada 2 Sehingga 49 Dibagi 2 Sama dengan 4 dibagi 2 Berapa? 2 9 bagi 2 Berapa? 4 Masih ada Sisa 1 Kita tambahin 0 Tambahin Koma 10 dibagi 2 5 Sehingga Ini diameternya Adalah 24,5 cm Ya Ini Diameter Kemudian Berapa jari-jarinya? Ya Jari-jarinya Adalah Setengahnya Setengahnya Dari 24,5 Kita hitung 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 2 Komanya Ikut Tetap disini Kemudian 5 dibagi 2 2 Masih ada Sisa 1 Kita tambahin 0 10 dibagi 2 5 Sehingga Jari-jarinya Adalah 12,25 cm Oke Nah Untuk yang Keliling 9198 cm Kalian coba Tendiri ya Sebagai latihan Kalian cari Jari-jari Dan Diameternya Oke Kita lanjutkan Ke soal Berikutnya Untuk soal Nomor 5 Ini bisa Kalian coba Dikerjakan Sebagai latihan Oke Sampai disini Video kita Kali ini Semoga Bermanfaat Kita bertemu lagi Pada video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax